Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Muhajir Sahabat Di dalam kitab ini ada seorang tabiin yang namanya Hatim al-Asam Hatim al-Asam ini Al-Asam ini artinya budeng Duli Kisahnya kenapa dia bergeral al-Asam itu Yaitu Suatu ketika ada seorang wanita Hitut Apa hitut? Kentut Di depannya Wajah wanita itu Merah Dan dia Malu Dan akhirnya Wanita itu memang mau bertanya kepada Hatim al-Asam Ketika Ya Syekh Apa? Ya Syekh Apa? Akhirnya wanita itu lupa Alhamdulillah Ternyata Orang ini budeng Padahal Saudaraku Hatim al-Asam Itu pura-pura budek Dengan harapan Wanita itu Tidak malu dihadapannya Pelajarannya adalah Jangan kita ini Mengumbar Jangan kita ini Mengumbar rasa Kita ini paling benar Ketika orang lain itu Berbuat salah Jangan moyokan Jangan moyokan orang lain itu berbuat salah Dan kita merasa benar Ketika orang lain berbuat salah Hilap Please Tolong Maafkan Terima Kesalahan itu Dengan tidak mencela Dan memocokannya Kenapa? Suatu hari nanti Kita pun Ada dalam posisi Kesalahan itu Oke Itu Sejarah daripada Al-Asam Hatim al-Asam Dalam kitab ini Mengatakan Mengatakan Kuli yom Sa'alini syaitan Dia bilang Syaitan ini Bertanya tiap hari Dengan tiga pertanyaan Yang pertama Pertanyaan pertama adalah Mada takul Apa yang kamu makan? Nomor kedua Wa mada talbas Apa yang kamu pakai? Yang nomor ketiga Adalah Wa ayni terskun Fa ajabah hatim al-Asam Dan Dijawablah oleh Hatim al-Asam itu Apa Jawabannya Akulu Al-Maut Ya aku Ya aku makan tiap hari Alah Kematian Mahlu Kenapa? Karena Setiap aku Makan Aku pastikan Makanan ini halal Jangan sampai Makanan ini haram Yang menyebabkan Aku mati dalam Kesusahan Artinya apa? Makanlah makanan yang halal Jangan sampai Makanan haram itu Membuat kita sengsara Ketika kita hidup Apalagi kita mati Yang nomor kedua Wa mada talbas Apa yang kamu pakai? Jawabanku adalah Al-Basu Al-Kafan Yang aku pakai adalah Kain kafan Artinya apa Saudaraku? Apapun Pangkat Jabatan Profesi Yang kita sandang At the end Of our life Is Akhir kehidupan kita Pakaian kita itu Bukan pangkat dan jabatan Tetapi Kain kafan Artinya apa? Ketika kita punya pangkat Ketika kita punya jabatan Ketika kita punya pekerjaan Ingat Apa yang kita banggakan Tidak akan dibawa mati Hanya kain kafan Tidak ada yang dibanggakan Yang terakhir Apa jawabanku Ketika ditanya Oleh syaitan Dimana kamu tinggal? Aku tinggal di kuburan Artinya apa? Rumah gede Sigeronu agreng Akan ditinggalkan Rumah kita Yang terakhir adalah Dua setengah meter Kuburan Artinya apa? Alha'akumut takasur Hatta zurutumul makabir Say goodbye Selamat tinggal Keindahan dunia Kemergahan dunia Hatta zurutumul makabir Hingga kita masuk Ke liang lahat Maka jawaban itulah Baharabah syaitan Maka syaitan itu Leri tunggang langgang Tidak mau menggoda Seorang hamba Yang Makannya adalah Ingat dengan kematian Yang Punya jabatannya Dia sadar Jabatan yang terakhir Yang dia sandang adalah Kain kafan Dan Dia sadar Rumah terakhirnya adalah Kuburan Terima kasih Muhajir Untuk Saudara-saudara Sahabat One Minute Inspiration Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax